Halo semuanya, nama aku Rachel dan aku Ali Gizi dari UFIT Kalau misalnya ibu saya mempunyai berat badan yang lebih obesitas Atau mungkin dia punya rekan diabetes atau tekanan darah tinggi Otomatis aku mempunyai genetik itu juga Tapi ada dua tipe genetik Jadi misalnya ada yang satu yang bilang kamu akan mempunyai rambut yang hitam Atau kamu akan mempunyai mata yang coklat Tapi kalau dari berat badan itu tergantung diri saya sendiri juga Kenapa kalau ibu saya obesitas, aku cenderung bisa obesitas juga Karena pola makan kita akan lebih sama Tapi kalau aku memilih untuk makan yang lebih sehat Bukan berarti aku akan menjadi gemuk seperti itu Nasi putih sama nasi merah mempunyai kalori yang hampir sama Jadi bedanya, nasi putih itu sebelum menjadi nasi merah Itu padahal nasi merah juga Jadi nasi putih adalah nasi merah yang seratnya udah dikeluarin Jadi kenapa serat ini dikeluarin biar rasanya memang lebih kenyel-kenyel enak Cuman mineral sama zat serat itu ada di yang merah-merah itu yang dikeluarin Makanya dari jumlah kalori itu juga tergantung porsinya Jadi air putih mempunyai 0 kalori Jadi nggak ada kalori sama sekali Kalau kita konsumsi banyak, kita tidak akan memproduksi lemak lebih banyak Tapi kalau misalnya kita sering makanan-makanan yang asin Itu akan menyikat air di dalam tubuh Jadi mungkin berat-berat kita akan naik dikit tapi nggak drastis Jadi kalau misalnya besoknya hari aku misalnya nggak makan garam Mungkin bisa setengah kilo turun tapi nggak bisa yang sampai 5 kilo Cuman gara-gara air doang Tergantung durasinya Jadi kalau misalnya kita larinya lama atau lebih cepat Otomatis kalori yang kita bakar itu akan lebih banyak Tapi kalau misalnya kita larinya pelan-pelan Atau malah lebih baik kalau kita mengangkat beban juga Jadi di-mix ada larinya, ada angkat beban Jadi otot otomatis akan menjadi lebih banyak Jadi kita bakar lebih banyak lemak Mungkin bisa benar tapi juga bisa salah Karena tergantung makanannya Kalau misalnya kita makan buah sama sayur itu rendah kalori Dan bagus banget untuk sistem percanaan Karena ada seratnya Tapi kalau kita makan misalnya cookies yang diet Itu yang mengandung ada lemaknya Tapi rendah kalori Mungkin berat badan kita tidak akan turun Atau misalnya ada kacang-kacangan Yang padahal itu sehat banget Tapi kalorinya lumayan tinggi Misalnya satu porsi kacang-kacangan itu sekitar 300 kalori Kalorinya kan tinggi Tapi untuk tubuh itu sangat sehat Diet ideal adalah diet yang ada buah sama sayur Dan diet yang rendah lemak Kayak misalnya gorengan Gak apa-apa sih kalau kita konsumsi gorengan Cuma jangan keseringan Dan lebih banyak makan protein yang rendah lemak Seperti ayam, ikan, tofu sama tempe juga protein Jadi kita juga bisa makan tofu tempe dibanding sapi sama kambing Dan juga mempunyai tambahan suplemen multivitamin Karena sekarang banyak makanan yang ditunggu di tanah Tapi tanah itu mineralnya sangat rendah Ketika kita makan apel Belum tentu vitaminnya di apel ini itu banyak vitaminnya Thank you for watching See you on the next video Bye